Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan Winchai Trading di hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023 Di Awal pekan kali ini Dan sekaligus Jelang Akhir bulan mendekati Pergantian candle di time frame Monthly Kita akan coba lihat Di time frame besar ini Apakah ada petunjuk khusus yang bisa kita dapatkan Kalau kita amati di time frame Monthly Di time frame monthly Terakhir hingga saat ini Candle yang terbentuk adalah Bullish Candle bullish dengan Momentum yang sangat besar Kemudian kita amati di ujungnya Tertinggi di 2010 Kemudian mulai tertahan dan ditolak disana Ini artinya bisa menjadi Titik tertingginya Bisa menjadi level tertingginya disana Kemudian mulai ditolak Dan ada kemungkinan untuk koreksi turun Meskipun tidak bisa menghabiskan Satu candle hijau ini Setidaknya Di time frame Monthly akan ditutup dengan Bullish sebagai dominannya Kemudian kita turunkan Karena time frame monthly sudah Penuh dan mulai berkurang Kekuatannya Karena ini berada di area-area yang harga yang sangat tinggi Tergolong harga yang sangat tinggi Maka ada kemungkinan Menjadi titik jenuhnya Dan akan mulai berangsur-angsur Berkurang Kemudian kita turunkan Time frame nya dengan weekly Di time frame weekly Kalau kita lihat disana Bahkan sudah terkonfirmasi Bahkan sudah terkonfirmasi Berada di area tertingginya Kemudian ditolak Perhatikan di Minggu sebelumnya Ini minggu kemarin Kemudian dua minggu yang lalu Ada Bullish Bullish yang Momentum bullish yang luar biasa Berada Di titik yang tinggi Berada di area yang sangat tinggi Momentum bullish Akan berpotensi Akan kembali Menekan ya Dipengaruhi oleh Jatuhnya Beberapa bank besar Yang ada di Amerika dan Eropa Langsung terjadi Pergerakan yang luar biasa disana Kemudian Selanjutnya minggu yang lalu Mencoba kembali Menekan ya Mencoba kembali Menekan dengan harga Dua ribuan tadi ya Dua ribu Sembilan Koma sekian Tapi ternyata Terhenti Dan ditolak Ditolak hingga Berada di 1934 Meskipun Kembali naik Tetapi tentu Masih Berada di Area Berish Dari Histori yang ada Setidaknya kita bisa Lihat disana Ada puncak Disana ada puncak Yang mulai Terhenti Dan mulai Berbalik Maka ada Kemungkinan besar Seller Akan mulai Muncul Dengan kekuatannya Berada di titik Kulminasi Berada di titik Tertingginya Maka berpotensi Akan terjadi Koreksi Di titik jendungnya Maka akan terjadi Koreksi Hingga Kira-kira Di area ini ya Kira-kira Berada di area 1928 Hingga 1928 Bukan berarti Harus hari ini Tetapi Ada kemungkinan Untuk koreksi Hingga mendekati 1928 Oke Kita kembali Ke time frame Yang di bawahnya lagi Kita lihat Adakah konfirmasinya Di time frame Daily pun Memberikan Petunjuk Di sana Bahwa Berada di area Jenuhnya Kemudian mulai ditolak Mulai ditolak Mulai ditolak Bahkan Dua candle terakhir Berjajar Dua candle terakhir Membentuk Satu Pola Namanya Twister Itu artinya Ada peluang Ada potensi Akan Bergerak turun Kita akan Cari peluangnya Nanti Di time frame Yang lebih kecil Biar kita bisa Melihat banyak Peluang Di sana Oke Kita masuk Di M15 Kita masuk Di M15 Untuk Menempatkan Titik entry Kita Fokus Kita Kesel Kita akan Mencari Momentum Sellernya Pastikan L Potem expertise Eh Ini I T selamat menikmati 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 Kita jadikan sebagai dasar Yang pola itu sering dan selalu berulang Namun demikian jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri dengan antisipasi Jangan lupa untuk selalu mempersiapkan recovery kita Analisa hanya membantu kita mengarahkan kemungkinan terbesarnya Kita menentukan kemungkinan atau probabilitas terbesarnya Tetapi tentu peluang untuk berbalik juga ada Sehingga kita harus siap diri, harus mempersiapkan semuanya Maka ketika kita sudah siap Pasar yang terjadi di sana Apakah selalu sesuai dengan analisa kita Atau bahkan akan menjauh dari yang kita analisakan Berbalik dari yang kita analisakan Semuanya sudah kita antisipasi dan sudah siap menghadapinya Dan itu akan membuat trading kita menjadi nyaman Menjadi lebih menyenangkan Baik ini yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Kurang lebih nyaman maaf Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Profit Dua Arah